Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mungkin kondisi perdana saat hari ini Kita mungkin kembali memperkenalkan diri kita sebagai anggota Izinkan saya Pak Menteri Untuk memperkenalkan diri Nama saya Zulfi Karhamonangan Saya berasal dari Mandailing, Sumatera Utara, Tapanuli Selatan Tetapi dapil saya Banten 3 Saya harus belajar dari Pak Menteri gaya-gayanya ini Yang pertama mungkin kita belum begitu melakukan pendalaman hari ini Karena kita sifatnya masih perdana Lebih memperkenalkan diri nomor anggota saya A562 Dari Praksi Partai Demokrat Tugas saya adalah untuk mengawal kepemimpinan Pak Menteri Dari Praksi Partai Demokrat arahan ketum kami Sehingga Salam untuk Pak Getum ya Urusannya sudah saya selesaikan Baik Jadi biasanya saya Pak Menteri di Komisi 7 Salah satu anggota Praksi yang agak keras Namun mungkin karena kita sudah masuk koalisi pemerintahan Kita harus sudah mulai menjadi tape yang lembut ya Pak Menteri ya Untuk belajar untuk mengelola bahasa lebih santun Sesuai arahan Pak SBE seperti itu Kita harus lebih santun dalam berbicara Dan kita juga pasti akan mengalami posisi-posisi yang dialami Pak Menteri ke depan Hanya mungkin saya sebagai anggota DPR berharap sekali Saya yakin Pak Menteri ini orangnya sangat lincah sekali Saya lihat serpak terjang Pak Menteri yang sangat luar biasa Dari himpunan pengusaha muda Lalu terjun ke kancah Kabinet Presiden Lalu sekarang menjadi Ketua Umum Partai Golkar Saya yakin tidak semua orang mentalnya kuat Menghadapi semua rencana-rencana besar seperti itu Nah inilah sosok orang yang kita butuhkan di Komisi 7 Untuk menjadi seorang Menteri SDM Karena kita menghadapi kondisi alam Jadi Komisi 7 ini komisi yang membidangi alam Jadi kita menghadapi air, angin, batu Bermacam-macam persoalan mineral yang kita hadapi Hanya mungkin kita jangan sampai ketinggalan Dengan negara-negara berkembang lainnya Kita terus mendorong energi baru dan terbarukan Ini pesan kami dari Praksi Partai Demokrat Dan bagaimana Paris Agreement itu menjadi kenyataan Yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat Dan bahkan target kita jangan hanya sebatas mobil hybrid Tapi bagaimana nanti ada rumah hybrid Jadi rumah hybrid Jadi bagaimana rumah-rumah nanti ke depan Cukup orang pasang listrik PLN Pagi sampai sore Sore sampai pagi matikan saja itu listrik sudah menggunakan baterai Nah ini mungkin sebuah terobosan-terobosan yang perlu dipikirkan oleh Pak Menteri Bagaimana mempercepat semua langkah-langkah ini Saya yakin Pak Presiden berharap besar kepada Pak Menteri Untuk memikirkan hilirisasi kita ini Supaya tingkatan hilirisasi kita ini Betul-betul menjadi sebuah potensi penghasilan negara yang luar biasa ke depan Itu saja dari saya Pak Menteri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Zul Mohon maaf tadi Terima kasih